Intirahat, Alhamdulillah cukup. Berapa jam teh tidurnya? Jadi kalau saya itu tipenya tukang beberes. Jadi jatuh. Aduh, Arka. Kata mama juga Arka teh. Oh tapi gak apa-apa. Dapat penghargaan Inspiring Women untuk Aktivitas Sosial Ekonomi Lingkungan tahun 2019. Penghargaan Gemar Ikan, penghargaan Pejuang Perempuan di masa Covid. Penghargaan ini, itu, ini, and the blah, and the blah. Itu teh gimana cara ngatur lakunya coba? Kan gak ya sama Kang Emil, aduh bintang ada berapa teh? Enam ah, Alhamdulillah. Gini, jadi. Gini dah. Itu yang saya sampaikan tadi teh gini loh teh. Jadi kalau saya itu tipenya tukang beberes. Jadi saya tuh senang melakukan sesuatu, ngelapiin sesuatu. Nah jadi pada waktu saya diminta untuk ngurus organisasi. Kan orang risetnya tuh banyak bisa. Iya. Tapi tukang berhati jadi, wah bu atalnya tiba-tiba ini banget gitu ya. Mau orang Sunda bilang mah, Hawok kalau dirawu kusiku gitu kan kalau orang Sunda tuh. Gak gitu konsepnya. Saya tuh gak pernah nerima sesuatu sebelum saya beresin dulu yang pertama. Oh gitu. Yang kedua, ketiga gitu. Kalau ini udah beres, baru. Nama ada ex officio. Jadi istri gubernur, istri wali kota. Itu dia udah langsung dapet jabatan. Jadi ketua PKK, ketua dekranasda, ketua korikan. Plus ada bunda-bunda itu. Bunda itu ada bunda literasi, bunda pakud, bunda gengwe. Bunda nondoi, pokoknya ayah tujuh. Ternyata tujuh itu udah ex officio. Itu semuanya bersamaan. Pokoknya setiap jadi ketua, menjadi istri daripada apa namanya. Melekat gitu ya. Ya melekat istri dari kepala daerah tuh langsung dapet tujuh. Nah, tapi kemudian berjalan dengan waktu kan banyak. Ya, karena kita kan juga udah terbiasa dan lain sebagainya. Jadi beberapa organisasi yang kemudian kita pada akhirnya terlibat. Contohnya di saya itu ada yang namanya, ayah, Ketua Kewada Pamuka misalkan. Itu kan pemilihan. Terus kemudian juga di PMI juga saya ikut. Tapi kalau di PMI itu Dewan Pendina ya. Ketua Dewan Pendina. Kemudian itu di... Nah, tapi kemudian ada yang kosong gitu. Jadi udah sekian banyak organisasi. Masih? Kayak ada kekosongan. Kenapa ya ada? Jadi itu kan organisasi bentukan. Jadi udah sekian lama ada gitu ya. Misalkan Pamuka aja udah 61 tahun dong gitu ya. Terus kemudian PMI juga sama udah sekian 10 tahun gitu. PKK apalagi. Nah, ada sesuatu yang saya tuh masih belum dapet gitu di organisasi-organisasi ini. Maka dibuatlah yang namanya jabar bergerak gitu. Aduh, masih kurang. Nah, jadi saya tuh agak gerget gitu. Saya tuh ingin... Karena ternyata saya bersama dengan teman-teman. Ini keren-keren teman-temannya. Jadi mereka tuh yang... Kayak mereka tuh mencintai. Saya mah pengen bantu. Tapi kamu gak perlu memikirkan... Apa yang untuk dikembalikan pada saya gitu. Jadi... Mungkin udah... Tidak apa-apa. Aduh, Arka. Kata mamah juga Arka teh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aseng. Lihat dulu. Lihat dulu. Arka kan tau itu ada lubang kan? Kalau ada kayak gini ya, Arka loncat. Oke? Pelan-pelan. Nah... Hebat. Siapa yang hebat? Ya... Gak berdarahkan sih. Hebat. 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 Dapat ciuman mamah. Eh, Pandek. Lihat ikan lagi. Nah. Jadi... Tapi dia tuh gitu. Lucunya kalau langsung. Udah gue. Udah gue. Udah gue. Udah gak apa. Boleh tapi hati-hati lagi ya. Jadi 24 jam buat Teteh cukup apa gak cukup? Sebenernya teh. Cukup-cukup aja. Cukup-cukup aja. Intirahat. Cukup. Berapa jam teh tidur? Nah itu kadang-kadang kalau misalkan ada. Ada deadline gitu ya. Atau misalkan ada sesuatu yang selesai kan. Itu memang gak. Ada malam jadi kadang-kadang. Saya tuh kan. Gampang tidur, gampang bangun. Oh enak banget. Jadi kalau misalkan tiba-tiba jam. Tiba-tiba jam. Itu kan sering. Jadi saya tuh suka gak enak juga sama asisten-asisten saya ya. Jadi tiba-tiba tuh jam 3 gitu. Saya ngechat. Ke grup. Ada grup kan. Nanti jangan lupa ya. Gini, gini, gini. Itu bukan berarti ya. Ngejawab pada waktu itu loh ya. Karena ingat. Karena saya takut lupa. Jadi itu pun kan ya. Takut lupa gitu. Iya, iya. Jadi kadang-kadang tuh. Saya bayangkan dulu ya. Rumah teh kan dulu waktu rumah botol. Iya. Rumah botol teh kan kecil ya. Iya. Dia itu 373 meter. Kecil banget. Tapi kita tuh kan. Ya keluarganya juga cuman segitu kan. Anak buah. Cuman saya berdua sama Amel gitu ya. Terus tiba-tiba. Dindahlah ke pendoko. Dari kota. Itu gede. Terus tiba-tiba. Kita harus pindah lagi ke gubernuran. Iya. Makin gede ya. Ini tuh 2 hektare gitu loh. 373 meter. Sekarang menjadi 2 hektare. Bayangkan. Itu namanya. Pekanak ini kayak olahraga kan. Iya. Pertama itu kita agak serem juga. Kalo waktu pertama pindah kesini. Itu namanya kita ke satu sudut aja gitu. Ada-ada satu sisi. Sisi sebelah sini. Itu satu kayak yang. Udah lah kita segini aja pak. Jadi pokoknya kamu pindah ya. Kalo harus segede gini mah gak berani. Ah kota takut. Jadi kita tengah nata lah sebelah situ. Jadi kita bikin nyaman. Supaya semua deket gitu ya. Kalo gak deket gitu. Jadi sisi-sisinya lebih banyak untuk digunakan sebagai tempat. Ada ruang resepsi. Jadi ada ruang resepsi. Nanti boleh lah. Ada ruang resepsi. Ruang kenegaraan. Terus di luar-luar itu ada tempat-rapat. Tempat-rapat. Ini ada gazebo. Ada. Ini ada ini. Ini masjid. Ini yang saya bilang cuma tinggal ngesot. Masa saya gak datang. Iya. Kota ini pasti kenengnya di tempat luar-raga. Ada sih. Sebenarnya cuma segitu doang. Cuma segitu doang. Itu juga. Bagus. Oh ada. Jadi asalnya di sini bukan apa-apa teh. Enggak. Dari dulu udah ada. Dari zaman sebelum Kang Emel udah ada. Ini mas. Ini kita jaga juga gak boleh terlalu dirubah. Masa saya heritage. Oh iya. Jadi semua yang sudah ada. Sebelumnya kita pertahankan aja. Sesuai dengan fungsinya. Nah hanya memang di sebelah sana itu kan jadi. Ada kolam perenang kan. Oh ada kolam itu baru. Itu ada di zaman Kang Emel itu. Oke. Jaman Kang Emel. Terus jadi. Dulu itu. Kurang ini ya. Kurang nyaman lah. Udah situ tuh. Asalnya apa teh? Asalnya cuma jalan aja gitu. Oh jalan aja. Oke. Terus akhirnya dipatah supaya cantik. Supaya bisa banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Kita mau ke sana atau mau ke sini? Boleh ke sini juga boleh. Oke. Siap. Jadi yang baru memperkenalkan setelah Kang Emel deh. Dari sini aja. Kalau yang lainnya masih sama sih apa bilang? Mulai dari ini. Ini pendoko baru juga ya? Ini baru ini. Ini baru. Ya jadi itu ruang pertemuan. Ya jadi ternyata. Nah kan dia sudah ada lagi. Kita tur. Tadi ada yang nangis loh. Tiba-tiba gak ada bekasnya loh. Itu. Jadi itu dibikin baru gitu teh. Ini asalnya. Asalnya ini. Asalnya ini. Asalnya ini. Ya. Mungkin tuh ada kolam kalau dulu tuh. Ada kolam kecil ya. Oh iya. Teh moda. Oh iya. Oke. Ini baru ya berarti teh. Oh iya. Oh iya. Mau kesituasi teh. Pengen lihat. Aduh tapi. Ini enggak ya. Berarti enggak ya. Oh boleh yuk. Lihat aja. Ini baru juga. Ini baru. Ya. Jadi lebih fungsional gitu ya. Iya. Sekarang tuh bisa dipakai. Gitu-gitu. Oh iya. Ini kayak bukan di Bandung. Kayak dimana ya. Kayak resort gitu ya. Oh iya. Ada kayak gini. Itu kalau ada renang juga arti berarti. Pak Emil. Oh iya. Sama iya. Apa tadi siang sore malam. Biasanya sore ya. Kan Kang Emil tuh. Kang Emil tuh kan kena lututnya. Iya. Dia tuh gak bisa lari. Makanya kemarin tuh. Dia ikutan. Apa namanya. Pokari. Pokari tuh. Karena sempet dia tiga bulan gak bisa ngapa-ngapain. Ya ampun. Terus terus. Yang kemarin. Habis pokari. Sekarang udah bagusnya gitu. Dia masih sih. Kayak masih ketarik gitu. Maka dia sebetulnya satu-satu yang orangnya diperbolehkan. Hanya renang. Oke 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 oke. Cuman ya dia masih suka aja. Badminton apa segala macem. Gak mau diem Tia ya. Adem ya di sini ya. Iya ini saya bukan di Bandung. Sumpah. Ini saya masuk ke dunia lain. Iya adem banget. Oke ini disini baru gitu ya Tia. Iya yang ini yang baru. Nah kalau yang lain sih. Tetap sama dari dulu ya. Suasananya juga begini. Hanya taman-taman aja dirubah. Dirubahnya taman. Oh Tete. Jaga. Si. Tetap langsi. Di jaga makan. Atau. Apa. Saya mak. Saya. Makan di jaga. Dulu sempet. Kalau udah kebanyakan. Kayak. Udah naik gitu ya. Cerat badannya. Itu saya. Kurangin karbo. Itu aja. Oh. Pokoknya. Potok antetnya di kilogram berapa tuh. Di 56 lah. Gak boleh lebih dari situ. Langsung kurangin karbo. Nah. 56-57 tuh udah. Yang. Standar. Yang merasa idealis. Sebenarnya ideal tuh. Sampai ke 62-63 tuh. Kalau di. Di badan saya. Iya. Tapi. Enaknya gitu. Enaknya. Berasa nyaman dengan bunga-bunga terus. Gitu. Nah. Sama. Memang olahraga. Nah. Olahraganya itu. Kalau saya senangnya badminton. Terus. Sama. Sepedahan. Hanya sepeda ini udah lama banget ya. Gak mulai lagi. Iya. Senang. Nah. Kalau lari. Saya gak bisa. Kalau lari mah. Aduh. Udah lari dari kenyataan. Terus. Cari yang menyenangkan. Iya. Jadi kalau nutrisi tuh. Makan pagi apa. Siang apa. Apa aja. Saya tuh makan segala macam. Dimakan. Khusus jeruan. Apapun. Saya mah semua dimakan. Sungkum. Semua. Semua pokoknya. Makan. Semua. Semua. Pokoknya semua makanan yang diperbolehkan. Saya makan aja. Oh gitu. Oke oke. Yang penting halawek. Nah ini ada tempat kami berkumpul sesungguhnya. Jadi arka itu pada saat. Ketahuan lah sama dokter ini kan. Lingkar kepala kurang. Coba nyanyi. Tinggi badan kurang. Berat badan kurang. Semuanya teh kurang. Arka teh. Arka itu sudah. Menetapkan arka. Untuk diasuh oleh kita. Iya. Artinya kita harus penuh hati. Ngurus dia dan lain sebagainya. Kita terima apa adanya aja gitu. Jadi arka ini ditemukan adalah di bulan Mei. Oh iya. Di tahun 2020. Eril itu hilang di 2022. Di bulan Mei juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!